nama farel prayoga mendadak melambung tinggi penyanyi cilik asal bayu wangi ini jadi sorotan setelah sukses menggoyang istana merdeka saat upacara hut ke-77 RI sayangnya setelah itu farel tak kunjung masuk sekolah saat tampil di istana farel membawakan lagu ojo dibanding ke ciptaan abah lala pada hari bahagia bangsa Indonesia itu farel sukses membuat tamu istana berjoget Presiden Joko Widodo dan para tamu undangan larut dalam alunan lagu yang rancak suara khas farel langsung membuat Presiden Jokowi tersenyum terlebih farel mengganti lirik lagunya dengan nama sang presiden farel sendiri merintis karirnya menyanyi dari bawah dari gang ke gang di Banyuwangi farel dan ayahnya mengais rupiah dari mengamen pahit manisnya kehidupan sudah dilalui keluarga yang tinggal di dusun sumberjo desa kepundungan Serono Bayuwangi dulu farel pernah masuk sekolah musik di Wan Nada Musik School Banyuwangi ayahnya yang mendaftarkan farel kesana farel bergabung antara tahun 2018 hingga 2019 kisah farel diungkapkan oleh sang mentor Wandra Restusian menurut dia farel berlatih vokal di Wan Nada Musik School sejak tahun 2018 hingga 2019 dulu yang menyekolahkan itu bapaknya karena melihat bakat farel yang bagus dengan olah vokal ujar mentor farel Wandra Restusian kepada publik menurut Wandra bakat farel terlihat saat pertama kali masuk ke Wan Nada Musik School Wandra pun mengasah bakat tarik suara farel hingga pada tahun tahun 2021 farel pun diajak manggung dan tampil di akun YouTube milik Wan Nada farel pun kerap tampil bersama penyanyi-penyanyi dangdut lainnya tahun 2021 akhirnya kami ajak manggung dan nyanyi di YouTube Alhamdulillah dikenal hingga saat ini sudah bisa nyanyi bahkan saya kalah dia nyanyi di depan presiden membuat seluruh undangan dan menteri bergoyang kata Wandra Hai 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 hai